Baik, Ibu Ratna kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di recording Ibu Ratna. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ratna Dwi Lestari, mengajar di mana? Di MI, Bapak. MI Wahid Halsim II Ngamperejo, Jombang Jember. Jawa Timur, Bapak. Jawa Timur, saya juga lama dulu di Jawa Timur. Di Ponorgo juga lama, kemudian di Malang. S3 juga lama. Ke Jember, Jombang juga alhamdulillah sudah pernah kaya. Alhamdulillah. Baik, tentu dalam pembelajaran, banyak hal yang perlu kita lakukan, Ibu Ratna ya. Iya, Pak. Tentu agar pembelajaran kita sukses, tentu butuh persiapan demi persiapan. Apa saja bentuk-bentuk persiapan dalam pembelajaran? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab. Semoga jawaban saya berkenan ya, Pak. Tak di hati, Bapak. Jadi, menurut saya, sebagai seorang guru yang profesional di abad 21 ini, tentu saja kita harus mempersiapkan mulai dari RPP, kemudian medianya, sumber belajarnya, seperti itu. Dan RPP, kemudian sumber belajarnya itu harus sesuai dengan abad yang sekarang, abad 21. Generasi alfa dan generasi Z ini sangat identik dengan media digital. Jadi ya, otomatis kita harus menerapkan TPA-CK di dalamnya. Seperti itu, Pak. Penerapan pengaturan tentang TPA-CK. TPA-CK itu apa, Pak? TPA-CK itu menggabungkan tiga komponen. Teknologi, kemudian ada teknologinya, ada pengetahuannya, seperti itu, Bapak. Ya, pokoknya ada pembelajaran berbasis teknologi. Ya, tentu nama teknologi itu kan berkembang terus. Ya, Pak. Otomatis dalam pembelajaran tentu dituntut gimana itu ya, kalau seandainya dari sisi TPA-CK-nya. Apakah tidak ada perubahan atau perlu pembaharuan? Tentu saja setiap generasi itu memerlukan pembaharuan, Pak. Jadi, sebagai seorang guru yang profesional, kalau kita berprofesi sebagai guru, tentu harus terus belajar. Kalau tidak mau belajar, tidak usah jadi guru. Belajarnya dengan membaca referensi-referensi atau literatur yang menunjang kemampuan kita, seperti jurnal, kemudian selalu mengikuti workshop, pelatihan-pelatihan di tingkat kejamatan, PPG, seperti itu. Banyak hal yang perlu dipakai untuk pembelajaran. Baik, Bu Ratna ya. Tentu dalam di antara perangkat yang terpenting adalah RPP. Kira-kira Bu Ratna kalau mengajar tanpa RPP, gimana hasilnya? Kurang maksimal, Pak. RPP itu kan rel kita, kerangka kita. Jadi di RPP itu sudah ada jalur-jalurnya, sudah ada step-stepnya. Kalau kita ngajarnya enggak pakai RPP, otomatis nanti kemana-mana, Pak. Jadi dengan adanya RPP, sudah disetting, nanti tujuannya apa, materinya apa, langkah-langkahnya bagaimana, kemudian penilaiannya juga bagaimana. Jadi sangat penting sekali RPP, Pak. Menurut saya tidak mungkin saya ngajar tanpa RPP. Kita nanti bisa kemana-mana, Pak, ngajarnya. Tidak hapus. Berarti seorang guru memang enggak bisa lepas dari ibaratnya RPP itu semacam setir, ya? Iya, Pak. Menurut saya. Tidak bisa mengajar kecuali harus ada RPP. Tentu komponen yang ada di RPP itu apa saja? Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, di pendahuluan itu nanti kita ada kegiatan PPK, penguatan pendidikan karakter. Di situ misalkan guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, mengajak berdoa, kemudian membaca surat-surat pendek, terus mendengarkan lagu nasional, melakukan pre-test di situ. Selanjutnya kalau untuk kegiatan inti, itu harus meliputi literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan kreatif. Dan terakhir penutup, Pak. Di situ ada post-test untuk mengukur sejauh mana perkembangan yang telah dicapai dari pembelajaran yang sudah diajarkan. Selain post-test, ada penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Tapi tentu yang melakukan kesimpulan adalah peserta didiknya dengan pengarahan dari guru. Kemudian, menelakukan penilaian, melakukan refleksi, dan terakhir penutup salam, Pak. di kegiatan penutupnya. Baik, Bu Ratna ya. Tentu, coba di RPP ya. Tadi katanya, RPP itu ada unsur yang teknologi, atau yang ada unsur kebaruan. Iya, Pak. Kira-kira dari sisi sumber belajar, yang banyak berbicara tentang sesuatu yang baru dalam pembelajaran itu. Dari sisi sumber belajar, kira-kira bentuknya apa ya? Kalau saya menggunakan YouTube, kemudian game edukasi, Pak. World Wall. Jadi di awal kegiatan PPK itu, mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu nasional. Itu saya menggunakan YouTube. Saya putarkan YouTube. Kemudian sebelum masuk ke materi, saya mengadakan pre-test menggunakan game edukasi World Wall. Setelah itu, di kegiatan inti literasinya, nanti saya memutarkan video pembelajaran. Selain video pembelajaran, juga ada slide PPT, Pak. Nah, nanti di kegiatan penutup, itu saya juga melakukan game edukasi lagi, Pak. Di post-testnya, saya pakai game edukasi lagi. Baik-baik, Bu Ratna ya. Tentu salah satu sumber belajar untuk ada istilahnya meng-cover tuntutan kebaharuan. Tentu ada dari hasil-hasil penelitian. Bu Ratna, dalam membuat RPP, ada diambil salah satu sumber belajarnya dari penelitian? Ya, Pak. Saya kemarin mengambil, ada tiga jurnal. Ada tiga jurnal yang sesuai dengan materi saya. Sebenarnya ada lima, tapi game edukasi ini juga menjadi PTK saya, Pak. Nah, di situ saya cahamkan tiga hasil jurnal yang juga meneliti di bidangnya sama, yakni game edukasi. Baik, Bu Ratna ya. Silahkan, silahkan kita mau ngajar. Di, apa tadi, Hasim Asaari ya? Wahid Hashim, Pak. Wahid Hashim. Wahid Hashim. Silahkan dipraktekan, mengajar di kelas Wahid Hashim, atau di MI Wahid Hashim ya, silahkan. Jadi, tidak perlu ramah ada sisi pendahuluannya sesuai dengan pasir-pasir pembelajaran yang dituntut di RPP. Silahkan berurah. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah. Who is absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Masuk semuanya ternyata. Baiklah, anak-anakku. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran berlangsung dengan lancar. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, Bu Guru akan memutarkan sebuah lagu wajib nasional. Silahkan anak-anak berdiri untuk menghormatinya, agar kita lebih cinta terhadap bangsa Indonesia. Baik, Bu Guru akan memutarkan lagu Maju Tak Gentar. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nah, apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah alat tulisnya sudah siap? Duduknya sudah rapi? Oke, kalau sudah. Sekarang Bu Guru mau tanya dulu. Kemarin materinya apa? Siapa yang tahu materinya apa? Ya, betul sekali. Kemarin materinya adalah surat Al-Qadar. Hari ini kita akan mempelajari tentang isi kandungan dan pokok bahasan surat Al-Qadar. Nah, tujuan pembelajarannya setelah anak-anak melihat video pembelajaran, Bu Guru harap nanti kalian bisa menentukan isi kandungan dan pokok bahasan dari surat Al-Qadar. Kemudian anak-anak bisa mempresentasikan temuan kalian tadi. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, Bu Guru punya game. Kita main game dulu ya. Silahkan anak-anak membuka HP-nya. Bu Guru sudah mengirimkan link-nya. Kita main dulu ya, nak. Nah, hasilnya sudah keluar. Alhamdulillah yang mencapai KKM cuma dua orang. Yang lain masih di bawahnya. Tidak apa-apa ya. Baiklah, anak-anak silahkan dilihat dulu. Bu Guru punya slide. Ini gambar apa, nak? Ya, betul. Ini gambar orang sholat. Sholat di mana ini kira-kira? Ya, di masjid. Ini gambar apa, nak? Oke, betul. Gambar orang sedang Tadarus. Kalau ini gambar apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar orang sedang bermunajat. Nah, kira-kira kegiatan ini paling sering kita temukan di bulan apa? Ya, tepat sekali di bulan Ramadan. Nah, anak-anakku sekalian. Sekarang Bu Guru mau tanya. Kenapa sih di bulan Ramadan kita harus banyak melakukan kegiatan yang baik? Seperti sholat raweh, Tadarus Al-Quran, kenapa, nak? Ya, tepat sekali. Agar kita lebih dekat dengan Allah dan disayang oleh Allah. Nah, silakan anak-anak melihat video pembelajaran berikut ini ya. Oke, terima kasih. Setelah melihat videonya, Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok tugasnya adalah menemukan isi kandungan dan pokok bahasan surat Al-Qadar. Kemudian, silakan anak-anak mempresentasikan hasilnya. Apakah sudah paham anak-anakku semua? Nah, baiklah. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan yang sudah Bu Guru tentukan. Untuk mempermudah kalian, biar mungkin tadi yang nonton video terlewat, terlalu cepat, Bu Guru akan memperlihatkan slide ini, slide PPT, yang mungkin bisa membantu kalian untuk menemukan isi kandungan dari surat Al-Qadar. Baiklah, sudah selesai ya diskusinya. Silakan kelompok satu untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, betul sekali. Nah, anak-anakku sekalian, dari hasil presentasi yang barusan kelompok satu lakukan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin memberikan tanggapan? Oke, terima kasih. Apakah semua yang dikatakan oleh kelompok satu itu betul? Kesimpulannya tentang isi kandungan dan pokok bahasan surat Al-Qadar? Ya, tepat sekali. Terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, karena tadi kita sudah melakukan diskusi dan presentasi, Bu Guru juga ingin tahu, apakah kalian sekarang sudah paham apa itu isi kandungan dan pokok bahasan surat Al-Qadar? Coba kalian sebutkan kembali. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kita lakukan post-test lagi. Kita akan melakukan test, tapi menggunakan game edukasi untuk mengetahui apakah sudah ada kemajuan atau tambahan pengetahuan setelah kalian mendapat materi ini. Wah, Alhamdulillah hasilnya sudah keluar. Ternyata semuanya mendapat nilai yang bagus di atas KKM. Bahkan ada yang mendapat 100. Alhamdulillah. Yuk, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita simpulkan bersama, nak. Siapa yang tahu apa artinya Al-Qadar? Ya, betul sekali. Apa pokok bahasan dari surat Al-Qadar ayat pertama? Ya, pokok bahasan surat Al-Qadar ayat kedua? Ya, tepat sekali. Baiklah. Bagaimanakah perasaan kalian pada proses pembelajaran hari ini? Alhamdulillah jika menyenangkan. Jangan lupa tetap bersyukur kepada Allah SWT atas segala risiko yang diberikan pada kita. Kemudian tetap selalu berusaha menjaga kesehatan. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran minggu depan dengan materi hukum bacaan roh tafhim dan roh tarke. Mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Bu Guru. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Bu Ratna. Alhamdulillah. Untung-untung. Sukses selalu dalam dunia akademik, dalam dunia pembelajarannya. Kayaknya sudah cukup dulu untuk Bu Ratna. Silakan untuk selanjutnya bergabung. Bu Ulfi ya. Silakan Bu Ratna. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Silakan perkenalkan diri. Silakan perkenalkan dirinya. Iya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, nama saya Ratna Dwi Lestari. Saat ini saya mengajar di MI Wahid Hasim II Ngamperejo, Jombang Jember, Jawa Timur Bapak. Mohon bimbingannya. Iya. Oke. Silakan dibuka Quran ya. Oke. Sambon. 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 Buka. Di tengah. Buka. Dibuka tengah aja. Di tengah-tengah Quran aja. Oke. Sudah Bapak. Nah, baca lah. Silakan dibaca. Na'udhu billahi minash shaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa badaghi fi ma atak Allah uddara l-akhirah. Wa la tansa nasibaka min addunia. Wa ahsin kama ahsan Allah ilayk. Wa la tabaghi alfasada fi al-ard. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Wa la innama uti'tu ala ilmin indi. Awa lam ya'lam anna Allah kad ahlaka min qabli. Min al-kuruni man huwa ashaddu minuhu kuwatan wa aktharu jam'a. Wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimoon. Fa kharaj ala qawmi fi zinatih. Qala alladhina yuridhun al-hayata addunia. Ya laytelana mislama utiakuruna. Inna ladhu haddin alim. Wa qala alladhina utul al-ilma waylakum fawabu allahi khairu liman amana wa amila s-salihah. Wa la yulakaha illa s-sabirun. Fa khusafna bih. Wa bidharihi al-arudha. Fa ma kanalah min fi'atin yusurunah. Min duni allahi wa ma kana min al-muntasirin. Wa asbaha alladhina tamanna wa s-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wa s-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wa s-salam. Coba buratna tulis, ditulis surat al-fatihah, tiga ayat. Ya, Pak. Sampun, Bapak. Sudah, buratna ajak tamang tadi. Sudah, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sudah. Sudah bagus tulisannya. Cuman huruf nunnya nun tidur, saya lihat. Nunnya nun kecapean, kayaknya. Keroji, Pak. Nunggu nyenengan. Ya, dilanjutkan praktek ngajarnya. Tujuh menit saja, tujuh menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Beguruh harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, jika semuanya sehat. Oke. Siapa yang paling datang awal pagi hari ini? Silakan maju, Mas. Karena samian datang paling awal, Beguruh akan memberikan samian kesempatan untuk memimpin berdoa teman-temannya. Silakan. Terima kasih. Oke. Baiklah, anak-anakku. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca surat-surat pendek dulu ya. Nah, Beguruh akan memutarkan sebuah video. Kali ini kita akan membaca surat Al-Qadr. Silakan kalian mengikuti video yang Beguruh putarkan. Terima kasih. Nah, setelah kita membaca ayat pendek, selanjutnya, agar kita lebih cinta terhadap negara kita, agar menumbuhkan sikap nasionalisme, mari kita mendengarkan lagu wajib terlebih dahulu. Hari ini, Beguruh akan memutarkan lagu wajib nasional, yakni Maju Tak Gentar. Anak-anak, untuk menghormati lagu nasional, silakan untuk berdiri ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, Beguruh akan mengecek who is absent today, siapa yang tidak masuk hari ini. Alhamdulillah, jika masuk semuanya. Apakah perlengkapan untuk belajar sudah disiapkan? Tulisnya sudah siap? Bukunya sudah siap? Oke. Coba Beguruh cek dulu. Kemarin pelajarannya apa ya? Ya, betul sekali tentang surat Al-Qadar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang isi kandungan dan pokok bahasan tentang surat Al-Qadar. Nah, harapannya nanti setelah Beguruh memutarkan video, anak-anak akan mampu menyimpulkan isi kandungan dan pokok bahasan dari surat Al-Qadar. Kemudian, anak-anak bisa mempresentasikan isi kandungan dan pokok bahasan dari surat Al-Qadar. Oke? Sudah paham? Baiklah. Kita mulai dengan peritas dulu ya. Silahkan dikeluarkan HP-nya. Beguruh sudah mengirimkan link. Kita akan bermain game edukasi. Yuk, dibuka link-nya. Alhamdulillah, peritasnya luar biasa. Ternyata yang dapat nilai di atas KKM cuma satu orang. Yang lain masih dapat 60, 70. It's okay, nggak apa-apa. Kita akan memperbaikinya ya. Yuk, lihat PPT-nya Beguruh. Lihat gambarnya. Ya, ada gambar apa ini, nak? Ya, betul. Ini adalah gambar orang mengaji. Selanjutnya ada gambar apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar orang berdoa atau bermunajah. Selanjutnya gambar apa ini? Ya, orang berjamaah. Betul sekali. Nah, coba Beguruh tanya. Kegiatan yang sering kita temukan. Yakni orang mengaji di malam hari. Kemudian orang sholat berjamaah. Setelah sholat isa. Tapi ya, sholat berjamaah setelah sholat isa. Sholat sunnah. Sholat apa itu namanya? Ya, betul sekali. Sholat raweh. Kapan kita biasanya menemukan kegiatan Tadarus Al-Quran dan Taraweh? Ya, betul sekali. Di bulan Ramadan. Sekarang Beguruh tanya. Kenapa di bulan Ramadan kita harus melakukan hal-hal yang baik seperti Taraweh dan juga bertandarus Al-Quran? Ya, benar sekali. Untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Biar disayang Allah. Betul sekali. Nah, tujuan kita mempelajari surat Al-Qadar adalah agar kita mengetahui hal-hal yang bisa mendekatkan diri pada Allah dan bisa meraih malam Laylatul Qadar. Selanjutnya, anak-anak akan Beguruh putarkan sebuah video. Yuk, kita simak videonya. Setelah melihat video, nanti Beguruh akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ya, setelah itu tugasnya masing-masing kelompok mempresentasikan isi kandungan dan pokok bahasan surat Al-Qadar. Apakah anak-anak sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, yuk kita kerjakan. Nah, sudah selesai ya diskusinya. Silahkan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Apakah yang dinyatakan oleh kelompok satu ini benar semua? Tentang isi dan kandungan surat Al-Qadar? Ya, benar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin berkomentar, anak-anakku? Ya, terima kasih. Baiklah, silakan kembali ke tempatmu. Nah, tadi kita sudah mempresentasikan. Sudah, waktunya habis. Coba di bagian penutup. Bagian penutup. Nah, di bagian penutup itu saya melakukan game edukasi lagi, Pak. Post-test namanya. Silahkan. Baiklah, kita sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita post-test dulu ya, anak. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang sudah didapat setelah kita belajar materi hari ini. Nah, silakan dikerjakan post-testnya. Terima kasih. Baiklah. Coba sekarang kita simpulkan bersama, anak. Nah, dari pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian dapat? Surat Al-Qadar ayat pertama, isi kandungannya apa? Ya, betul. Surat kedua, kandungannya apa? Nah, itulah tadi pokok bahasan dan kandungan surat Al-Qadar. Terima kasih. Hari ini sudah belajar dengan baik. Tetap bersyukur dan jaga kesehatan. Kurang lebihnya, berguruh mohon maaf. Sampai ketemu di pembelajaran minggu depan dengan materi hukum bacaan ROK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Sudah ngajar, bagus. Berapa cetakan yang ingin disampaikan. Pertama, kalau untuk anak SD kan lebih banyak penanaman nilai ke anak-anak. Jadi penamanan value-nya. Transfernya, transfer value juga sangat dibutuhkan. Jadi ketika Ibu Ratna ngajar, misalkan surat Al-Qadar kan. Pertama dipahami dulu semua sisi penjelasan tentang Al-Qadar. Untung aja, anak-anak tidak kritis ya. Kalau mahasiswa sudah mulai kritis. Pertanyaannya, kalau mahasiswa bertanya, kan Al-Quran turun malam. Itu ya, Ibu Ratna ya? Iya, Bapak. Pak. Iya, kan? Iya. Di ayat itu, Kalau hari ini kita peringati muzat. Bukan malam 27. Bisa dengar suara saya? Bisa dengar? Sekarang sudah bagus. Senyal Ibu Ratna merah, kayaknya kurang besar. Jadi itu penting diperkuat. Bagaimana memperkuat dengan value-nya, nilainya. Banyak-banyak nanti Ibu Ratna, belajar lagi, baca lagi, kaitan dengan materi ini. Karena materi yang diajar ini, penuh dengan nilai. Ibu Ratna dengan nilai. Karena itu berbanyak, baca lagi. Saya kira itu saja ya. Karena sinyal Ibu Ratna kurang bagus, saya kira cukup. Sudah di biar saya nilai saja. Terima kasih, Bapak, atas bimbingannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.